selamat menikmati kita bakal pilihin outfit satu sama lain jadi nanti liat ayah milihin aku outfit apa aku milih ayah outfit apa sekarang lagi nunggu ayah pulang sih jadi ya.. kita tunggu ya nah ayah udah pulang semuanya kita mau karaoke di mobil carpool namanya tapi sebelum itu kita ganti baju karena ayah milihin aku baju aku milihin ayah baju ayah nyapin apa ya buat aku alah ini aja oke kita ambilin bajunya ayah dulu ya nah ayah udah pake baju ada tulisannya keren pokoknya ini kaosnya siapa ini kaosnya temen temen ya ini doodle vest ya doodle vest ada bikin dress ternyata dikasih measure dress kaosnya rasanya sangat merah oke oke kita habis ini langsung masuk mobil oke agak sepatu dulu oh iya Bismillahirrahmanirrahim oke kita jalannya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim let's go kemarin pas aku ke mana urban sneaker society ya USS ayah juga itu kan namanya mas agan harahat agan harahat dia itu bikin brand reto namanya itu panjang fotonya roma irama dan udah approval sama pak roma irama dibikin AI kayaknya sih ya jadi AI generated tapi ada roma iramanya dukten banget misalnya The King The King of Dude iya tapi itu acaranya keren banget iya sneakers kaos-kaosnya apa namanya jersey itu hebat-hebat ayah aja lama loh lama disitu keliling itu betul betul anak-anak kita itu top loh produk-produknya keren masih muda-muda desainernya hebat ini aku belinya sih di sebelahnya kan ada Comic Con oh iya iya ini lucu kan ya all low kan namanya all low dia itu bukan brand clothing line jadi vendor konstruksi sama desain interior oh tapi tiba-tiba karena Comic Con dia ada interest ke brand akhirnya baru launch disitu dia bikin brand clothing line all low belakangnya ini ada grafis one piece nya oke jadi dia ini ya buka usaha baru gitu iya kayak produk lain baru hehehe hehehe iya lu seperti apa yang selalu ku nantikan aku ingin aku ingin aku kira ayah gak tau Malik loh tau dong enak aja hahaha maknanya nyanyi pun bisa gitu jatuh tahu lah biasanya kalau ada konser-konser jazz Malik itu hop ayah kan dengerin radio laki jadi ketua LPBL oh ada satu pendengar radio, jadi kalau pas jalan di mobil itu ya putar radio doang temen-temenku banyak wajah yang dia udah rilis ke spotify ya seangkatanku gini, rilis spotify terus listenernya lumayan ratusan ribu jutaan gitu jutaan ya? iya ada si namanya Lucas William itu lebih ke pop ya shout out buat Lucas terus ada Rapper ya Rapper di grisnya bagus banget, tulisannya juga bagus namanya Kid Quest iya anak UGM oh iya atas U1 dengan Kid Quest itu gak sengaja jadi ketemu di spotify kalau misalkan aku gak jisitain orang, kalau ini itu anak UGM aku gak bakal tau aku kira ini bakal international musician gitu tapi nyata keren banget lebih baik disini rumah kita sendiri segala nikmatan anugeragang kuasa semuanya semuanya ada disini Gatelis itu mah sempurna di warung-masukan ya oh sudah 70an lebih Sayur, masih konser tetap serta memang saat itu masih konser dan ambas iya tu lah Amat Albar itu masih terkaitu starti mereka juga arga juga MRol God Blaks ada Mbak-Emak God Blaks waktu itu eh mas Ghanjor nih Mbak-Emak God Blaks kata lu habenya juga juga ya Mbak-Emak God Blaks itu masih kan fan base nya God Blaks? kan istri-istrinya pemain, bisa ngobrol sama slang, yang tadi Dewa Padi jadi kenal gitu itu bangga juga, yang dulu cuman bisa dengerin lagunya, senang banget kita bisa ngobrol, bisa telepon, bisa asik lah Iwan Fals, waktu baru-baru maraton itu ganyar nyanyi, atau model yang agak ethno-ethno gitu ya Mbah Jiwo, Jiwo Tejo keren lagunya itu top itu, tapi juga senang dengerin Darboy, Darboy and the X itu juga oke loh, jadi tentunya disini Kempot itu melahirkan anak-anak muda yang kreatif dan ketika mereka meremix dengan semuanya, model lagu baru, musik-musik yang kekinian gitu, bisa juga ya, yang tradisional itu bisa masuk kalau yang koplo-koplo remix kayak gitu, urban ada namanya Phil Koplo ya Phil Koplo? itu lebih agak western lagi, lebih urban, itu juga masing tapi Koplo? Koplo? keren ya Hi-Fi ya, dulu pernah ke SM aku mana ini? ngisi pensi, ada satu yang aku respect, Mas Ayazda itu membernya dia cabut dari Hi-Fi, karena mau S3 oh iya? S3 teknik industri keren amat keluar? keluar oh rencananya mau upload story terus kan, buat daily song recommendation oh tapi aja cuma kuat sehari, lupa 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 tapi ternyata banyak ya yang minta playlist nanti kayaknya aku mau launch playlistku, mungkin ayah bisa lupa gitu ya ini playlistnya ayah, lagu-lagunya ayah apa terus di.. Spotify terus nanti di share oh di share orang-orang suruh dengerin lagu-lagunya ayah itu kan aku kan seling nongkrong di kantornya Hi-Fi itu mereka bagus tuh ada.. komunitas buku dan buku bedah buku sama.. diskusi gitu? iya, sama fans-fansnya gitu sama temen-temen Hi-Friends namanya beneran nonton itu ya? Budi Pekerti ya? wah bagus ya? banget itu bagus banget ya iya, itu sama Mas Regas tuh saudaranya kan? orang Jogja dia oh iya titip salam buat ayah soalnya kita waktu itu pas foto masa kecil nanti aku tunjukin nanti ada fotonya disini yang foto itu bukan? di Jembatan Kiwi? yes betul oh iya iya itu mas ini tuh tempatku iya kau mainkan untukku sebuah lagu tentang negeri di dawan dimana kedamaian menjadi istananya karena Bunda kan seneng banget waktu ulang tahun dulu minta di utama oh iya sukanya kan Bunda itu Ari Lasso atau Katon nah dulu Mas Ari Lasso gak bisa oke oke makasih Mas Katon Mas Katon lalu kita fans berat Mas Katon iya sepeluarga oke 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 sebelum selesai kita foto dulu ya oke ini fotonya gimana? ya ini udah nanti-nanti kalah di screenshot 3, 2, 1 yes yes ini yang selamat tadi ayah hehehe salingnya hehehe 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 3 1 2 1 3 4 Terima kasih.